Intro 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 Mulai ada di ulama, ciri utama ulama itu Jami ul bayan, dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim sampai saya tak warai tak warai itu saja sampai kan biasa tidak berlalu, kan biasa mulai mimpin tahlil sampai kepeksa 2 tahlil, melok sampai singgara ini bitawe, akhirnya melok tangganya apa? tahlil kata Ibnul Qayyum Al-Jawziyah dalam kitab Zahidul Ma'ad kitab Zahidul Ma'ad itu kitab kesahangannya Syed Abdul Al-Haddad Syed Abdul Al-Haddad itu pengakitab Zahidul Ma'ad padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnul Taymiyah Abdul Al-Haddad itu tidak senang Ibnul Taymiyah tapi senang muridnya, jadi di sini ulama sudah demokratis, tidak senang gurunya tapi senang sejak Ibn Taymiyah itu orang baik ulama top baik, waras top tapi mengerti-ngerti Wahhabi itu identik dengan Ibn Taymiyah akhirnya ulama Al-Haddad itu menyebut terus izin menurut saya, kalau Ibn Taymiyah menurut saya dicap pada Ibn Taymiyah itu tidak di kitab-kitab kita termasuk Syed Muhammad Ibn Taymiyah menurut saya, kalau tidak Syekhul Islam kalau tidak? tapi kan ini sudah milik Wahhabi sehingga kita ini terus akhirnya tidak belum menyebut jadi kitab, kalau kita telil Fas Tabiqul Khairat itu telil ya dewe dewe wah parah itu dulu saya melihat orang tidak kuno itu biasa menurut saya sebagai orang ngalim mengerti itu Madhabi Ibn Taymiyah saya ingin arah kuno Muhammadiyah kita ini sebetulnya ahli ilmi tidak tahu kuno itu Madhabnya siapa kita? itu Madhabnya Ibn Taymiyah, yang kuno itu Madhab Shafi tapi tahu-tahu, ini Madhab N.O, ini Madhab Muhammad mana ada orang-orang ini bisa punya Madhab ngalimnya sepira tidak ada Madhab tapi sudah dibahas tapi sudah dibahas seperti ini repot-repot tawar itu sampai di Alhamdulillah itu keren keren-keren mengatakan Ibn Taymiyah Al-Jawsiah itu begini min asliha khulikotil jannah wa min asliha khulikotil nar terus wa min asliha khulikotil dunya wa min asliha bu isatir rasul wa min asliha khotalar rasul terus sampai sekarang saya tidak bedai, surga itu kan dikw kelas vip vip mewah terus jari-jari ini widadari itu tidak menginginkan kira-kira di dalam pulau ya di dalam pulau wayu kabe orang-orang yang keriting wayu kabe wayu kabe terus tidak tahu kadang buce kita bisa jadi widadari sifatnya maksuratun fil kiam jadi tidak tahu keluyuran ini wayu kabe wak surga surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka yang menerima la ilahilu neraka sekarang dibikin sed dalam itu jari abu huraira meraka itu tes tes benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun kila 70 ribu tahun di dalamnya di dalamnya di dalamnya di dalamnya di dalamnya di dalamnya oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh menduk ke dalamnya neraka itu yang mau kaguh orang yang menolak la ilahilu maaf jadi kalimat ini luar biasa suarga di bawah bagi yang menerima neraka di bawah untuk yang menolak itu kalimat yang yang akan tahlilannya itu itu kalimat yang alasan apa tidak ada suarga terus kalimat yang suai-suai yang lafad itu kalimat sesakral ini akhir zaman itu tidak gara-gara di lafad tahlilan tersangka jadi apa berbeda dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka itu kalimat itu tersangka mau berkara apa berbeda 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 berarti la ilahiluwa itu kalimat yang surga dibikin karena itu neraka dibikin karena itu kemudian Allah punya sunnah lalu butuh pelatihan dikasihlah Allah menggali bumi pil-pil menurut saya butuh latihan dibikinlah bumi dan saat ini latihan ikrar la ilahiluwa dengan sadar dibikinlah bumi dia berbeda terus dites dikasih bumi ada makanan ada minuman ada orang bayi ada pegatan macam-macam orang diutang semula macam-macam gue ngetes yang lain-lain apa yang lain-lain apa yang lain-lain apa yang lain-lain apa yang lain-lain kasusnya pokoknya dites karena gak fair kalau Allah bikin itu kemudian gak dites dibikinlah darul imtihan tempat tes-tesan imtihan tes dia berbeda terus diuji terus diuji kita hidup artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilahiluwa disebut kalimat tohakin nah sebenarnya kita hidup untuk dites pada akhirnya la ilahiluwa apa enggak paham ya harus dites Allah itu juga secara hukum itu kan gak fair dites kok gak punya pemandu dibikinlah rusul diutuslah para rusul untuk pemandu tes itu kan butuh seru dibikinlah setan sebagian kita sudah setan tapi ini ben 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 seru lu enggak setan kan minal jinnati benar seorang setan baik setan minal jinnati benar jadi ini terjemah ini berlindung Allah dari saya sendiri itu lu itu kalau lama dulu biasanya sepertinya kita beri dulu tidak hanya dari setan yang jauh iblis itu enggak ya setan diri kamu sendiri min syururi anfusina dari kejelekan diri kita ngomongnya dah ujab karena setan itu makhluk gaib yang bisa lalu itu apa nanti itu maksiat terus aku akrab rohnya setan itu terus maksiat Allah ngutus pemandu yang ngecul setan ben fair kenapa fair jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat makanya disebut kalimat Tuhakin sing alih ya nah ya kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu kita mati nanti ya demi kalimat itu hanya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabihkan masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat kita benar dalam memperlakukan kalimat itu berarti alih ya nah ya wa alih ya namu terus wa alih ya nub'as kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin kalau minal kafirin ya nub'as tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilahilwa muhammadur rasulullah nah ini kan penting bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini sehebat ini kemudian ada orang tahlil kamu tidur kok bisa kalau kamu tidur kok bisa misalnya kayak mangel kalau mangel yang mimpin seorang wira berber bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan anda kemudian anda anggap problem enak gak enak apalagi kamu anggap ini bid'ah kalau misalnya oke lah kalau tidak ada mayat itu tidak ada tuntunan nabi tahlilan tidak ada tuntunan tapi harus menuduk ada yang artinya menuduk aku rasa nyerang kalimatnya enak kalimatnya tetap kalimat baik soalnya aku rasa nyerang tahlil bagaimana saya profesi lah itu gedehnya juga ya saya misalnya saya kadang tidak cocok sama mau balik karena kadang profesi tapi saya tidak pernah nanti pengajian bagaimana membawa siar islam tapi kalau mau balik kadang aku rasa nyerang kadang takutnya piro bareng sangkutnya sidik itu tidak sumpah di transportasi ini kalau tidak mau tapi terus gedeh kalau mau balik saya tidak sumpah mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mau balik tidak bisa ini bisa melepukkan barang-barang tidak penting jadi penting bisa ini cara guruku sekarang tidak bisa melepukkan saya panggung bareng itu perkaraannya tapi kadang itu benar yang namanya mau balik itu bisa benar bisa salah tapi kamu tidak boleh gedeh kalimatnya tapi kalimatnya kalimat hak ini penting kalau utarakan sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungok noteran ngaji zaman Nabi Sugeng ada sohabat namanya itu Usama bin Zaid ini sohabat kesayangannya Nabi khibur Rasulillah Usama itu dihutus Nabi perang ini dengerin dihutus perang pas perang itu si kafir tadi menggal temannya ada yang tangannya putus kakinya putus wah seorang kafir ini sudah luar biasa bacok sana bacok sini ketika terdesak oleh pasukan Usama kebetulan Usama ini cakep ya sama beberapa temannya orang ansur orang kafir yang sudah kotoa arjula nawa kotoa ediana dia pas terdesak bilang la ilah terus sama Usama tetap ditusuk dibunuh karena dia berpikir ini kolaha mutawid dan dia melafatkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan setelah dilaporkan Nabi Nabi itu marah besar Nabi mengatakan keifah keifah antaya Usama bila ilah ilwah ida ja'ad bika yu mal kiyamah saya tidak ditakut ilah ilah ilwah aku piyeh 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 ngomong la ilah ilwah tapi yang baik ngomong sehingga ngetok di tangan kulo masih di tangan kulo tangan kelompok saya itu kisahnya Nabi tetap jawab keifah bila ilah ilwah ida ja'ad bika yu mal kiyamah pokoknya Nabi menyual terus sampai menjadi fatwa ijmaknya Fuku'a siapapun yang ngelafatkan la ilah ilwah harus kita terima meskipun meskipun saat melakukan hanya coro zuhir berlindung dari kemah sehingga kita terima orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilah ilwah satu menit menjadi mu'min sampai ada ayat kulilladhina kafaru iyan tahu yufarlahum makot salam ini kalimat yang sakral bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mu'min hanya karena ngelafatkan la ilah ilwah yang ngaji saya yang senang saya jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir bagaimana mungkin orang mu'min yang kekuburan dan melafatkan la ilah ilwah kamu katakan kafir padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mu'min sehingga ada yang ngelafat la ilah ilwah mereka salah tempat pinggir patok Mbak Arani kafir mereka aneh mereka ngelafatkan 10 tahun jadi mu'min ini gara-gara ngelafat la ilah ilwah jadi kafir mereka salah tempat salah tempat yang dikuburan apa? patok saya tidak cocok jadi orang yang mengatakan orang yang sering dikuburan itu mengatakan yang ada yang dikuburan orang yang sering dikuburan tapi tidak usah mengatakan kafir tidak mungkin coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafatkan kalimat ini mu'min kan berarti kalimat ini adalah kalimat menghilang ke kafiran lalu karena dilafatkan secara salah dianggap kafir hanya karena bid'ah itu tidak mungkin makanya sebetulnya wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian saya punya beberapa referensi wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu misalnya ini kita harus kewajah sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip entah wahabi entah tidak mirip-mirip karena kalimat tadi wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Temiyah Ibnu Temiyah itu punya murid Ibnu Qayyim al-Jawziyah sampai sekarang saya lihat di fatawahnya Ibnu Temiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana-sini terus menjadi kacau jadi kalau balik ini sampai tidak ingin nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan suarga dicipta sedemikan mewah ya demi yang menerima la ilah Terus neraka dibikin se-extrem itu juga bagi yang nolak kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa wabiha komati sama wadul artu kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri